Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel youtube saya Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang tutorial Bagaimana cara menggunakan menu annotation Atau menu komentar Atau cara menambahkan komentar Pada saat kita melakukan zoom Pada saat ada dari partisipan Atau dari kita sedang melakukan share screen Baik itu share screen dalam bentuk gambar Maupun dalam bentuk powerpoint Untuk caranya sangat mudah Pastikan terlebih dahulu teman-teman mengaktifkan menu annotasi Atau annotation Untuk menambahkan komentar atau catatan Pada saat kita melakukan share screen Nah pertama-tama kita pastikan terlebih dahulu Pada settingan pada akun zoom kita Yang pertama kita masuk ke akun zoom kita dulu Melalui website Nah setelah kita masuk Kita pilih menu in meeting ya Yang basic ini Kemudian kita scroll ke bawah Sampai kita menemukan menu annotasi ini Nah ini annotation Nah pada menu annotation ini Nanti teman-teman silahkan klik Ini ke warna biru ya Cantang sebelah kanan Kemudian nanti silahkan Ada dua pilihan Silahkan nanti bisa klik Allow saving to share screen with annotation Jadi untuk apa namanya Mengizinkan share screennya nanti Saat kita melakukan annotation itu Disave atau disimpan Kemudian ketika klik ini Nanti hanya user yang dapat melakukan sharing Can annotation saja Jadi ini untuk keamanan ya Jadi sebaiknya kita centang saja Jadi hanya user saja Atau pengguna saja Yang bisa melakukan annotasi Saat kita sharing Nah jadi Biar tidak ada orang lain Atau partisipan lain Yang mengganggu saat kita Melakukan sharing ya Tapi nanti terserah dari teman-teman Bisa diaktifkan Bisa tidak Nanti kalau misalnya untuk Biar lebih aman Silahkan diaktifkan Jadi biar hanya kita saja Tapi kalau misalnya partisipan yang lain Ingin juga ikut Memberikan komentar Atau menulis annotasi Ini tidak usah di centang Tidak apa-apa Ini saya contohkan Untuk tidak di centang saja Setelah kita set terlebih dahulu disini Setelah itu kita baru masuk ke menu Zoom meetingnya ya Nanti pada zoom meeting Kita buka terlebih dahulu Kemudian kita klik new meeting ya Kita buat meeting baru Oke Nah setelah kita masuk dalam meeting ini Kemudian Kita nanti tinggal Melakukan share screen saja Share screennya tinggal disini ya Kita klik ini share screen Kemudian kita pilih salah satu Misalnya saya disini akan memilih Untuk foto dulu Gambar Ini saya share Nah Untuk melakukan Atau menambah komentar Nanti teman-teman bisa Menggunakan menu anotasi Silahkan teman-teman scroll Mouse nya ini ke atas Nah Nanti disini akan muncul Tulisan anotasi Atau annotation Ini silahkan teman-teman klik saja Nah Disini ada banyak menu Yaitu ada menu mouse Kemudian menu select Text Draw Stamp Kemudian spotlight Untuk menghapus Kemudian format Ini untuk warna Kemudian untuk ketebalan Dari Garis Kemudian untuk font Baik itu bold Maupun yang garis miring Atau ukurannya Kemudian ada juga undo Atau redo Kemudian clear Untuk menghapus Jadi bisa menghapus semuanya All drawing yang digambar semua Atau yang hanya kita gambar saja Atau Hanya yang dihapus Yang kita hapus Hanya yang Viewer drawing nya Jadi yang melihat tadi Yang menggambar itu Yang kita hapus saja Kemudian ada menu save Untuk melakukan saving Bisa dalam bentuk pdf Atau dalam bentuk png Ini untuk Settingan awalnya Biasanya dalam bentuk png Kita tinggal klik saja Tapi kalau kita misalnya Dalam Ingin dalam bentuk pdf Bisa klik pdf ini Seperti itu Oke Kita coba Ini yang untuk menu mouse Nanti yang muncul Hanya mouse saja Seperti ini ya Kalau misalnya kita menu select Nanti tinggal kita pilih Mau gambar mana Yang akan kita pilih Nah itu seperti itu Kemudian untuk menambahkan teks Tinggal klik disini Nanti kita tinggal nulis saja Tekstnya Misalnya Ini Boplet Nah nanti akan muncul Disini Nanti peserta akan bisa Melihat ya Untuk tekstnya Tertulis apa Gitu Kemudian untuk menu Drawing Atau gambar Kita tinggal Pilih saja Mau gambar seperti apa Seperti ini bisa Kemudian Seperti ini juga bisa Atau mungkin dalam bentuk Gambar kotak Seperti ini juga bisa Nanti tergantung kita mau Gambarnya seperti apa Nah ini yang gambar gelap Itu juga bisa Nah Kemudian untuk Stamp atau cap Itu juga sama Ini kita tinggal Klik saja disini Nanti akan muncul Cap seperti ini Kemudian love Misalnya seperti ini Nah ini akan muncul Seperti ini Nah Untuk menu spotlight Sendiri Disini nanti kita Bisa pilih ya Spotlight Misalnya kita untuk Menerangi bagian sini Jadi nanti Di tampilan peserta Akan muncul Warna Apa ya Merah seperti ini ya Jadi untuk Menunjukkan Atau misalnya Sesuatu yang akan kita Terangkan Misalnya seperti itu Kemudian untuk hapus Ini kita bisa menghapus disini Sini Sini Yang kita tulis tadi Itu bisa kita hapus semua Ini Seperti ini Oke Nah Kemudian untuk format Ini tadi warna ya Kita coba Untuk warna yang merah Misalnya warna merah Nanti kita text Text kita nanti akan berwarna merah Ini misalnya Nah ini warna biru Nanti disini kita buat Textnya berwarna Merah disini Kita klik merah Nah Nah Nanti akan melakukan seperti ini Jadi saat kita klik disini Kemudian kita pastikan Warnanya terlebih dahulu Kita ingin warna apa Kita misalnya warna kuning Nanti akan muncul warna kuning Sama seperti ini Termasuk juga ukurannya ya Jadi kita klik Kemudian kita ukur Kita ingin bebal Juga bisa Kita ingin ukurannya Maksimal 72 Tengah Sini juga lebih Hingga Jadi besar ya tulisannya ya Oke Seperti ini Bentuknya Dan kita Ukurannya misalnya Kita mau buat miring Juga bisa Nah Misalnya juga miring Kita atur Juga bisa Kita besarkan Juga bisa ya Seperti ini Jadi biar Menyesuaikan saja Nah tulisannya seperti ini Itu Kemudian Misalnya kita tebalkan Juga sama Kita klik Kita buat dulu disini Klik Polamnya dulu Kemudian kita klik Tebalannya ya Baru kita tulis Oke Bisa kita Ctrl A disini Kemudian kita Pol Nah untuk tebalannya Seperti ini juga bisa Oke Nah seperti ini Kemudian apabila kita ingin Mengembalikan Kita bisa klik undo Untuk menghilangkan Atau redo Untuk mengembalikan Seperti semula Clear all Ini bisa clear all Semuanya Atau Yang kita gambar saja Atau yang dari Peserta gambar Kita clear all semua Nah Kalau sudah nanti Bisa kita save Dalam bentuk JPEG atau PNG ya Jadi misalnya Saya contohkan tadi Disini Oke Setelah kita Setelah kita Buat disini Oke Nah kemudian kita coba Untuk save Oke ini sudah Disave Lewat gambar Kemudian kita tinggal Show in folder Saja ya Kalau kita mau cari Gambarnya Tadi Saya save ulang lagi Show in folder Nanti akan diarahkan Ke foldernya Nah ini Ini kebetulan kita Masih share screen Nanti disini Nanti sudah ada Gambarnya ya Disini Nah ini ya Untuk gambarnya ini Kita stop share dulu Nah Nanti akan diarahkan Ke foldernya Nah ini dia Nanti gambar Nah ini gambarnya Seperti ini Ada tulisannya disini ya Cara minum obat Seperti itu Oke Oke seperti itu Ya Mungkin itu saja Yang dapat saya jelaskan Terkait bagaimana Cara kita menambahkan Komentar ya Atau saran-saran Atau misalnya Penjelasan Saat kita melakukan Share screen Kurang lebihnya Mohon maaf Filih tawuk wajah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton